Assalamualaikum Nah bunda datang lagi ya Nah kali ini bunda bakal ngejelasin ke kalian Cara program hamil dengan mangga Nah pasti kalian baru tau kan Nah pokoknya sebelum kalian nonton video ini sampai habis Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Nah buat kalian yang penasaran Program hamil pakai mangga itu caranya gimana sih Nah nanti bunda bakal ngasih tau ya caranya kayak gimana Nah disini siapa tau dengan ikhtiar cara ini Kalian itu bakalan positif dan bakalan ngelihat garis 2 Nah buat kalian para pejuang garis 2 Aku berharap kalian itu jangan pernah putus asa Jangan pernah menyerah ya kan Terusnya lagi kalian itu harus tetep usaha Tetep ikhtiar apapun obatnya Gak harus ke dokter Gak harus pakai buah curiat Gak harus pakai kurma muda Pokoknya ikhtiar itu apa aja Yang mungkin kalian itu bisa Mampu kalian makan Mampu kalian beli Nah disini Buat kalian yang program hamil ya kan Bunda saranin ya kan Di awal video juga bunda selalu nyaranin Sebaiknya kalian itu ke dokter ya kan Ke dokter cuma buat mengetahui keadaan rahim kalian Dan keadaan sperma kalian Nah cuman kalau misalkan kalian belum siap Atau masih ragu ya Itu pilihan kalian Bunda bisa hargain itu semua ya kan Soalnya masalah promil itu Sebenernya dari hati Kemauan dari hati Kesungguhan dari hati Nah kayak gitu Nah disini Kalau misalkan kalian udah ke dokter Kalian udah tau Masalah kalian apa Itu bisa kalian obatin Dengan cara apapun Kalau misalkan kalian gak mau ke dokter Kalian bisa Ngobatin pakai cara Apa sih namanya Herbal atau kayak gimana Nah Kalau misalkan kalian udah ke dokter Kalian udah tau sperma kalian Udah tau rahim kalian Tapi kalian belum positif Nah kalian mungkin bisa terapin Apa sih namanya Program hamil dengan mangga ini Nah kayak gitu Nah jujur aja ya Bunda itu tipe orang yang gak bisa Waktu promil ya Gak bisa semuanya masuk ke mulut Kalau misalkan kalau ayah Itu apa aja dia bisa masuk ke mulut Jadi bunda itu waktu lagi program hamil Yang bisa masuk ke mulut bunda itu Kayak kurma muda Kurma mudanya juga yang kurning ya Yang barbie Kalau gak barbie Apa-apa ya Pokoknya itu enak banget Terus Apa sih namanya Buah juriat Buah juriat di Aku juga masih bisa ketelan Nah cuman kalau yang nanas muda Kayak yang Yang mungkin Yang kayak Apa sih namanya Paprika gitu-gitu Aku gak bisa Jadi jujur aja Jadi aku itu Program hamil Yang menurut aku Bisa aku telan Bisa aku Apa sih namanya Yang bisa aku telan Gak muntah Nah kayak gitu Nah jadi kalian Ya kan Misalnya nih Kalian Program hamil Dengan buah juriat Nah kayak temenku Dia gak bisa minum Rebusan buah juriat Jadi Dia bisa Minum makannya Misalnya makan kurma Nah kayak gitu Jadi buat kalian Kalau misalkan Kata orang nih Buah juriat ini Bagus nih Cuman di kalian itu Gak mampu menelan Atau Kalian itu gak sanggup Aku saranin Itu gak usah diterusin ya Soalnya kalau misalkan Kalian itu Kayak kepaksa Terus Mungkin Minumnya juga Kayak Aduh Yang mungkin Kalau kayak jerus Perasan jeruk nipis Itu mungkin masih bisa ya Mungkin Biarpun asam Mungkin lambung kalian doang Yang gak kuat Cuman kalau kayak Nanas muda Nah kayak gitu tuh Bener-bener waktu mau ditelan Itu bener-bener susah Jadi kayak Waktu program hamil Pakai itu tuh Bener-bener kayak Yang setengah hati Ya kan Dimakan sih dimakan Cuman kayak Yang setengah hati Jadi gak Gak maksimal Jadi disini Bunda saranin Kalian kalau misalkan Mau program hamil Cari Sesuatu yang bisa kalian telan Nah kayak gitu Nah kebenaran Kalau bunda itu kan Suksesnya Kemarin karena terapi hormon Karena ada Masalah di diri bunda Sedangkan ayah Spermanya encer Jadi ayah berusaha Makan makanan sesuatu Yang bisa membuat Sperma itu Menjadi berkualitas Nah disini Buat kalian Kalian itu belum tentu Cocok dengan terapi Hormon Karena Masalahnya itu kan Beda-beda Nah barangkali Dengan terapi Buah mangga Ya kan Kalian itu bisa hamil Jadi kalian itu Apapun ya kan Apapun itu bisa jadi obat Percaya gak Jadi kayak Kayak gini nih ya Intinya kan Kita berdoa Sama Allah Ya kan Nah misalnya Bunda dikasih Apa ya namanya Pisang 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 apa sih namanya Pisang Apa sih namanya Pisang emas Nah disitu Belum pernah denger Kalau pisang emas itu Bisa buat program hamil Cuman aku percaya Aku sebelum makan pisang itu Aku selalu berdoa sama Allah Aku baca Al-Fatihah Terus aku berdoa sama Allah Ya Allah Aku berdoa kepadamu Melalui pisang emas ini Aku berharap Mudah-mudahan Pisang emas ini Bisa menjadikan obat Untuk aku Biar aku bisa Hamil Nah baru aku makan Nah kalian Boleh percaya Boleh enggak Jadi apapun yang aku makan Yang mungkin menurut aku aneh Misalnya Aku minum Air kelapa Misalnya Aku teh Gak yang langsung aku minum Bismillah Aku minum Enggak Kadang aku selalu Berdoa Ya Allah Melalui air kelapa ini Aku berharap Semoga air kelapa ini Bisa menjadi obat Untuk aku Biar bisa hamil Jadi aku tuh percaya Apapun Ya kan Apapun itu bisa jadi obat Nah kayak gitu Asalkan kita yakin Kita memintanya Bener-bener Dengan kesungguhan Ya kan Nah jadi Barangkali Dengan Apa sih Mangga ini Kalian bisa hamil Kita juga Enggak tahu kan Jadi ada yang cocok Pakai kurma Ada yang cocok Pakai buah juriat Ada yang cocok Pakai jeruk nipis Ada yang cocok Dengan terapi Hormon Jadi Apa sih namanya Jadi cocok-cocokan Jadi pokoknya Sebelum kalian Berhasil Kalian itu Enggak boleh putus asa Nah disini Aku bakal Ngejelasin Gimana sih Caranya Program hamil Dengan mangga Nah jadi Di depan ini Ada mangga Nih ya Maaf ya Kalau kualitas videonya Itu kurang bagus Karena ini Meja Sama kameranya Itu seadanya Nah jadi Disini ada mangga Bunda punya mangga Ya kan Nih mangga Ini ayah Beli 2 kilo Ya kan Udah kemakan 2 biji Nah masih sisa segini Nah jadi Ini Mangga ini Nanti kita kupas Nah terusnya Lagi di depanku Juga Ada Apa sih namanya Jahe Nah jahe Nah ini ada jahe Ya kan Jahe ini Manfaatnya Banyak banget ya Nah disini juga Ada air Nah ini ada air Ya kan Sengaja air ini Enggak Aku penuhin Soalnya nanti disini Bakal kita cemplung-cemplungin Nah kayak gitu Nah disini Caranya itu Kayak gimana Yang jelas Sebelum kalian Meracik ini Semua kalian itu Harus berdoa Sama Allah Ya Allah Semoga Dengan cara ini Aku bisa positif Hamil Nah caranya gimana Nah Aku Aku jelasin ya Jadi Ini jahe Ya kan Jahe Kita potong-potong Nah jadi Maaf ya Kalau misalkan Ini gak ada Telanan Tau telanan Ya kan Yang buat ngiris-ngiris itu Jadi aku giniin aja ya Nah disini Aku iris tipis-tipis Ya kan Nah disini Aku iris tipis-tipis Nah kayak gini Nah Iris tipis-tipis Kemudian Bentar ya Nah ini Kita celupin Kesini Kita celupin Kita masukin Semuanya Nah kayak gini Nah Kita potong lagi ya Yang satunya ya Nah ini Juga Kita Potong-potong Sok manis ya Bunda ya Potongnya Mulutnya Sambil menco-menco Ini Reflek loh Gak bisa Dicantik-cantikin lagi Nah ini udah Kita iris tipis-tipis Kita masukin Ya kan Nah kita masukin Nah ini udah ya Terus Mangganya Digimanain Nah Mangganya ini Kita kupas Nah kita kupas ya Kita kupas dulu Langganya kita kupas Pokoknya buat kalian Para pejuang garis 2 Kalian itu gak boleh putus asa Jadi apapun itu bisa jadi obat Nah bunda selalu Nyaranin kalian itu Harus ke dokter Untuk mengetahui Keadaan rahim kalian Jika ada masalah serius Dokter itu Pasti ada jalan keluarnya Ya Jadi gak usah takut Ada Allah Yang bisa Menangin hati kita Nolong kita Ngabulin doa kita Nah kayak gitu Nah pisau nya ini Kecil banget ya Kita ganti yang gede nih ya Untung bintang lagi bobo Jadi kalau Bintangnya Gak bobo Bunda main pisau Serem banget Nah Mangganya kan udah Kepotong-potong ya Nah Ini kita Apa sih namanya Kita potong kecil-kecil Tipis Bukan kecil lagi Kita potong tipis-tipis Nah Jadi gak semua orang Bisa menelan Sesuatu Obat Yang menurut orang itu Bagus Mau dipaksain Kayak gimana juga Gak bisa Kalau gak bisa Gimana tuh Jadi kalian Wajib mencari Obat Yang bisa kalian Telan Soalnya Kalau misalkan Kalian paksain Itu hasilnya Gak bakalan benar Nah Nah ini udah Bunda potong-potong ya Mangganya Nah ini Kita masukin ke Gelas Nah Kita masukin Semuanya Nah Kita masukin ya Kalau misalkan Kalian Gak bisa Aduh Losot Mangganya jatuh Saya Nah Kita masukin ya Nah Tangan punda Udah cuci tangan ya Jadi ini bersih Nah 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 ini hasilnya Ini adalah Mangga Jahe Sama air putih Nah Terusnya lagi Ini didiamkan Selama Satu jam setengah Nah Setelah didiamkan Satu jam setengah Baru kita minum Nah Minumnya itu Bunda saranin Sebaiknya pas pagi hari Dan itu harus rutin Nah Jangan cuman Sekali minum Ah Aku gak Gak positif Ini udah nyobain Nah Gak kayak gitu Jadi kalau program hamil itu Kita harus kayak rajin ya kan Jadi kita harus Menjalanin ya Jadi Kalian itu Minum kayak gini Selama Misal Satu bulan Dua bulan Jadi ini kan bukan Obat ya Jadi ini aman banget Kalian minum setiap hari pun Ini aman Jadi Ini Kalian minum Setiap pagi Ya kan Setiap pagi Kalian minum Apa sih namanya Selama Satu bulan Atau dua bulan Jadi Ini tuh fungsinya apa Jangan cuman Ngasih tau Tapi Gak tau fungsinya Jadi disini Aku jelasin ya Fungsi dari jahe Sama mangga ini Sama air ini Bertujuan untuk Melancarkan head Jadi Perempuan itu kan Biasanya masalahnya Di head ya kan Headnya bermasalah Ada yang cuman sedikit Ada yang gak keluar Ada yang misal Apa sih namanya Headnya lama Atau gimana Jadi Ini fungsinya untuk Melancarkan head Nah kayak gitu Nah jadi Rumusnya gini aja nih Perempuan itu Masa suburnya Kalau setelah head Jadi kalau misalkan Kalian headnya gak teratur Headnya gak lancar Terus Apa sih namanya Masa suburnya Terus didapetnya dari mana Jadi Disini jangan cuman asal Kata orang Aku promil pakai ini Misalnya Kata orang promil pakai Buah juriat Langsung tuh Kalian buah juriat Promil pakai ini Langsung kalian coba Jadi Kalian itu Kenali diri-diri kalian dulu ya Jadi Di dalam diri kalian itu Ada masalah apa Misalnya Kalau mensnya bermasalah Atau Sperma dari suami kalian itu Encer Nah jadi kalian itu Bisa menerapin itu semua Ya kan Misalnya suaminya Spermanya Encer Jadi Yang harus kalian lakukan Kalian beli aja tuh Buah semangka Kalian makan ya kan Jangan cuman satu ya Tapi Dijadiin kayak Apa Sehari-hari gitu Jadi Kalian makan Buah semangka Jadi Manfaatnya Buah semangka itu Untuk Mengentalkan Atau Sperma Suami kalian itu Berkualitas Nah kayak gitu Dan untuk kalian Para perempuan Yang mennya Tidak lancar Kalian itu bisa Mengonsumsi Apa sih namanya Mangga Sama Apa sih namanya Jahe Nah kayak gitu Jadi Kalau ini Bunda bisa Keminum ya Jadi Pokoknya Ini Bunda pernah Ngejalanin ini Selama satu bulan Jadi Ini aku minum Itu seger banget Enak banget Pokoknya Jadi ketelan Gitu Nah kayak gitu Jadi Pokoknya Bunda itu Udah Ihtiar Apa aja Termasuk Mangga Sama Jahe Nah Tetapi Program Hamil Itu Cocok Cocokan Ya kan Nah mungkin Di bunda ini Mangga Sama jahe Ini Gak cocok Nah siapa tau Di kalian itu Cocok Jadi kunyinya Itu kalian itu Yakin dulu Yakinin Dari kalian itu Mudah-mudahan Dengan Cara minum Apa sih Infus Kayak gini ya Infus water Kan namanya Yang lagi tren Itu Bisa membuat Kalian itu Bisa menjadi Hamil Nah Jadi Bunda itu Dari madu Kurma Buah curiat Nanas Nanas Terus Vitamin E Asam folat Pokoknya Semuanya Sudah Dicoba Cuman Waktu terakhir Itu Yang Di video Yang awal Itu Yang 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 Pernah Bunda 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 Itu Sukses Karena Terapi Hormon Dan Suami Bunda Itu Makan Makanan Yang Bisa Membuat Sperma Itu Berkualitas Jadi Disini Sebelum Kalian Nemu Yang Cocok Buat Kalian Kalian Itu Gak Boleh Putus Asa Semoga Dengan Tips Bunda Kalian Bisa Positif Bisa Bakalan Melihat Garis Dua Dengan Cara Mangga Sama Jahe Ini Jadi Pokoknya Kalian Itu Yakin Aja Tapi Bunda Saranin Kalau Kalian Belum Yakin Misalnya Masa Mangga Sama Jahe Bisa Membuat Hamil Kalian Itu Jangan Bunda Saranin Jangan Sekali Kali Nyobain Mangga Sama Jahe Soalnya Di Diri Kalian Sendiri Sudah Gak Yakin Jadi Kuncinya Itu Yakin Di Diri Kalian Nah Kayak Gitu Nah Jahe Jahe Itu Jangan Salah Jahe Itu Manfaatnya Itu Banyak Banget Untuk Melancarkan Hide Di Kandungan Jahe Juga Jahe Itu Kandungannya Itu Banyak Banget Di Dalam Jahe Itu Ada Protein Ada Serat Ada Karbo Ada Energi Ada Sodium Terus Apa Protazium Pokoknya Kandungannya Itu Banyak Banget Nah Terus Yang Lagi Di Dalam Apa Namanya Jahe Ini Dia Mengandung Vitamin C Jadi Buat Orang Yang Lagi Program Hamil Kalian Itu Butuh Asupan Yang Bisa Membuat Badan Kalian Menjadi Segar Menjadi Bugar Terus Jangan Salah Di Dalam Jahe Ini Bisa Membuat Tubuh Kita Menjadi Antioksidan Jadi Itu Bagus Banget Jadi Imun Kita Jadi Lebih Bagus Jadi Tidak Gampang Sakit Nah Jadi Kalau Orang Mau Program Hamil Itu Jadi Badan Kalian Juga Harus Fit Dulu Tidak Boleh Sakit Tidak Boleh Lemes Tidak Boleh Letoy Kalian Juga Harus Bahagia Jadi Di Dalam Kandungan Apa Namanya Jahe Ini Jahe Udah Yang Banyak Jadi Masuk Akal Kalian Masih Bisa Dinalar Oh Iya Masih Bisa Bagus Buat Program Hamil Nah Sedangkan Di Dalam Apa sih Namanya Mangga Itu Sendiri Nah Di Dalam Mangga Itu Juga Sama Ada Serat Ada Protein Ada Vitamin C Nah Dan Yang Paling Penting Juga Ada Vitamin E Jadi Di Dalam Kandungan Mangga Ini Kalian Coba Lihat Di Google Di Dalam Kandungan Buah Mangga Ini Ada Vitamin E Nah Vitamin E Itu Apa Vitamin E Itu Untuk Kesuburan Jadi Bunda Kan Pernah Minum Vitamin E Ayah Juga Pernah Minum Vitamin E Jadi Kalau Misalkan Buah Ini Mengadung Vitamin E Jadi Otomatis Buah Ini Juga Bisa Direkomendasi Untuk Program Hamil Jadi Disini Kalian Itu Jangan Masa Sih Mangga Baru Dengar Jadi Intinya Apa Bisa Jadi Obat Tapi Sebelum Kalian Konsumsi Sebaiknya Kalian Baca Baca Dulu Kalian Cari Tahu Kandungannya Di Dalamnya Itu Apa Aku Juga Pernah Lihat Di Video Orang Emang Ada Mangga Mangga Diiris Sama Jahe Terus Dijadikan Infus Water Jadi Jadi Ini Fungsinya Untuk Melancarkan Hype Nah Kayak Gitu Jadi Disini Buat Kalian Yang Lagi Program Hamil Semoga Kalian Itu Bulan Depan Bakalan Ngelihat Bukan Ngelihat 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 Garis 2 Atau Bakalan Dengar Apa Namanya Kabar Gembira Jadi Nanti Kalian Itu Waktu Tahu Kalian Hamil Itu Kalian Pasti Bakalan Gak Percaya Jadi Pokoknya Buat Kalian Semua Jangan Putus Asa Terus Berusaha Terus Kalian Itu Yakin Di Dalam Diri Kalian Itu Yakin Apapun Obat Bisa Jadi Obat Yang Penting Kalian Yakin Kenali Diri Kalian Dulu Kenali Masalah Masalah Yang Ada Di Diri Kalian Itu Dulu Jika Ada Masalah Yang Perlu Tindakan Medis Jangan Khawatir Sekarang Dokter Lebih Pinter Jadi Kalau Rahim Kalian Kenapa Napa Sperma Kalian Kenapa Napa Jadi Itu Ada Solusinya Yang Pasti Yang Penting Kalian Minta Sama Allah Biar Allah Ngasih Keturunan Buat Kalian Kalian Pasti Pernah Baca Di Dalam Air Juga Katanya Bunda Baca Doang Tapi Mudah Mudah Tidak Salah Katanya Air Itu Penghantar Doa Paling Cepet Jadi Kalau Misalkan Air Ini Didoain Apa Namanya Ini Itu Bisa Jadi Obat Jadi Aku Dari Situ Aku Mikir Buah Juga Kalau Kita Doain Kalau Allah Mengizinkan Ini Juga Jadi Obat Jadi Aku Percaya Banget Yang Kayak Gitu Jadi Waktu Program Hamil Waktu Bintang Belum Ada Aku Itu Setiap Makan Sesuatu Aku Selalu Berdoa Ya Allah Mudah Mudahan Dengan Makanan Ini Aku Bisa Hamil Kalian Boleh Percaya Boleh Enggak Tapi Aku Selalu Berdoa Kayak Gitu Soalnya Gak Ada Yang Gak Mungkin Allah Juga Pasti Kalau Misalkan Kita Minta Sama Kesungguhan Hati Allah Juga Bakal Dengar Jadi Buat Kalian Itu Yang Sekarang Lagi Berjuang Berjuang Garis 2 Kalian Itu Harus Bahagia Kalian Itu Gak Boleh Sedih Sedih Kalian Itu Harus Tetap Semangat Banyak Jalan Menuju Roma Salah Satunya Dengan Infus Water Jahe Sama Mangga Nah Kayak Gitu Nah Jadi Sampai Disini Kalian Sudah Paham Ya Kandungan Kandungan Di Dalam Jahe Dan Mangga Nah Kalau Misalkan Disini Kurang Jelas Kalian Bisa Cari Tau Lagi Tentang Kandungan Jahe Tentang Kandungan Mangga Nah Ini Fungsinya Untuk Melancarkan Hype Jadi Buat Perempuan Biasanya Masalahnya Hype Itu Bermasalah Jadi Disini Kalian Bisa Coba Infus Water Jahe Sama Mangga Ini Dan Dijamin Ini Ketelan Ini Enak Banget Jadi Bunda Juga Seneng Minumnya Nah Kayak Gitu Nah Ini Sudah Satu Jam Belum Satu Jam Setengah Tapi Bunda Sudah Gatel Pengen Nunjukin Ke Kalian Minumnya Itu Gimana Ini Sumpah Enak Banget Buat Kalian Yang Lagi Berjuang Ini Benar Enak Pasti Ketelan Di Kalian Jadi Ini Aroma Jahe Sama Mangganya Itu Nyatu Dan Pas Banget Cocok Jadi Waktu Pas Diminum Kita Nggak Mual Kita Nggak Yang Pengen Muntah Jadi Enak Aja Nih Aku Cobain Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Ini Enak Banget Sumpah Enak Banget Jadi Pas Minum Itu Ada Sensasi Jahe Sama Sensasi Mangganya Itu Waktu Dihidung Sini Rasanya Kayak Nenangin Rasanya Tenang Kayak Penang Kayak Kita Makan Coklat Kayak Gitu Enak Pokoknya Ya Allah Ini Enak Banget Sumpah Jadi Kalau Misalkan Kalian Ngejalanin Selama Sebulan Dua Bulan Ini Juga Bakalan Malah Kalian Jadi Ketagihan Gitu Ini Enak Banget Ini Kan Mangganya Mungkin Udah Mateng Ya Jadi Ada Rasa Manis Manis Gitu Sama Jahenya Itu Pas Lagi Diminum Rasanya Bikin Kayak Aroma Terapi Gitu Jadi Enak Banget Pokoknya Jadi Kalian Itu Wajib Coba Semoga Dengan Cara Ini Kalian Bisa Hamil Pokoknya Ihtiar Itu Apa Aja Kalau Misalkan Kalian Tidak Nyaman Dengan Ini Kalian Bisa Ihtiar Yang Lain Tapi Ini Menurut Aku Enak Banget Direkomendasi In Banget Buat Para Pejuang Ngeris Dua Ini Enak Banget Pokoknya Kalian Itu Wajib Coba Wajib Coba Aku Saranin Jangan Lupa Pas Lagi Minum Kalian Berdoa Dulu Ya Tidak